Tidak semua orang mampu mengembangkan keterampuan yang dinilai Nanti setelah saya menyembak ini, saya berikan jeda lima menit untuk mempersiapkan Anda Bagaimana? Lomba bidatuh, hari santri nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terahmat dengan guru dan teman-teman sekalian Selamat serta salam Semoga bergurau pada sahabat berjamaah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Nabi Muhammad berupakan Nabi Nabi yang paling mulai Nabi Muhammad berupakan Nabi Muhammad yang paling melihat Nabi dan Rosyong punya banyak perubahan Tidak untuk dari itu Tidak untuk dari itu Terima kasih Nabi Muhammad berupakan Nabi Muhammad Nabi Muhammad berupakan Nabi Muhammad dan teman-teman sekalian Terima kasih rasa bersyukur. Pada kesempatan ini saya akan membahas majelis ilmu singkat tentang mengenai rasa bersyukur. Syukur dalam agama Islam mempunyai banyak peranan yang penting dalam menghadap tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat kejadian kekacauan yang terjadi pada zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu masalah dari akar kekacauan tadi, ialah kurangnya rasa bersyukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan berlaku yang benar dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat. Dalam ayat satunya, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Makalah dari rezeki yang baik yang aku berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam surat, dalam ayat yang lain, surat Al-Nisa dan Ibrahim, Allah berfirman yang artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah maaf mensyukuri dan maaf mengetahui. Pada surat Ibrahim, yang bunyinya adalah, wahai ingatlah ketika Tuhanmu mematuhkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, misalnya ia akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatnya, maka pasti adanya sangat berat. Dari dua dalil tersebut, jelas bagi kita pelajaran yang dapat kita petik, yaitu selalu bersyukur dalam setiap keadaan yang menyebabkan. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dewan Juri Lomba Pidato Harisan Tri Nasional Tahun 2022 di SMP Negeri Satu Raja Jatuh Selatan. Dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang doang melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka memperingati mauling Nabi Muhammad SAW dan memperingati hari Santri Nasional Tahun 2022 tanpa ada suatu halangan apapun. Shalawat setelah salam, tak lupa pula selalu kita aturkan kepada jenjutan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan insyaAllah kita semua mendapatkan syafatnya di yamul qiyamah kua. Amin. Perkenalkan, saya Dina Melia Jaya perwakilan dari kelas 9A akan menyampaikan pidato dengan tema memperingati mauling Nabi Muhammad SAW dan mengenal Nabi Muhammad SAW melalui alat dan syafatnya. Hadirin yang dimulihkan Allah bulan Nabi Muhammad SAW adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia karena pada tanggal 12 Rabu awal tahun gajah telah dilahirkan seorang pemimpin bagi umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW melalui beliau Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketawaan kepada Allah SWT Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad adalah seorang figur teladan yang mesti diidolakan oleh kita para kaum muslimin apakah para hadirin mengidolakan Nabi Muhammad SAW Ya kita mesti mengidolakannya karena tindakan dan ucapannya adalah mudiara berharga yang menjadi landasan pembentukan alam umatnya dalam berbuat dan menjadi hukum yang ditahati sebagai contoh kisah Nabi Muhammad yang berdawah kepada penduduk taif selama 15 malam namun apa yang didapat penduduk taif justru menelak keras bahkan melepari Nabi Muhammad SAW dan jahit budharisa dengan batu sehingga membuat kaki Nabi Muhammad SAW terluka namun apakah Nabi Muhammad SAW tidak justru ketika ditawari oleh malaikat Jibril untuk menerunkan ajab kepada penduduk taif karena Allah telah mengizinkannya Nabi justru menelaknya sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tuadan yang baik Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Azab ayat 21 yang berbunyi awudubillahiminasyaitonirojim bismillahirrohmanirrohim lakadkana lakumfirasulillahi uswadu hasanah uswadu hasanatul lamankana yarjumlah walyaummal akhirah wadakarallaha kasirah artinya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tuadan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah dengan mementung Nabi Muhammad SAW ini mari kita memperbaiki memperbaiki ahlak dan meladani sikap sifat dan ahlak Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam yang rahmatan lil'alamin cukup sekian pidato dari saya dalam peringatan maulid Nabi Muhammad ini dan hari santri nasional tahun 2022 terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Raffi'il Alamin Wassalatu wassalam ala serina Muhammadin wala'aliyosubi hajimain amma badum yang terhormat pada dewan juri yang terhormat pada Bapak dan Ibu Guru yang terhormat pada dekan-dekan saya sekalian puji syukur kehadirat Allah SWT puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara memperingati oleh Mabi Muhammad Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada judungan kita Nabi Muhammad Salawat teriring salam hadirin yang diberi akhirnya kewakili kelas 9D akan menyampaikan sedikit urayan tentang maulid Nabi hadirin yang dihormati Allah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir tapi memiliki ahrak yang sangat mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yukil alamin wabin haskain wala umir din ya wadid hadirin yang terhormat dalam ini kita memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata disini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kita dalam ini kita memperingati kelahirannya ini merupakan sosok waktu yang sangat mulia bagi manusia sealam dunia ini sebagian daripada itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki juga sebagai Al-Amin sebutan itu melupakan gelar yang mulia yang artinya Nabi Muhammad diakui kejujurannya oleh masyarakat pada kala itu gelar ini dapat gelar ini artinya dapat kepercayaan ini menjunjung tinggi ini menjunjung nilai yang ini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh satu diantara diantara keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah alhamdulillah adalah alhamdulillah yang sangat mulia kemuliaan alhamdulillah diajarkan kepada para sahabat keluarga dan umat islam di seluruh dunia hingga harus diperlakukan menjadi muslim yang baik agar kita membawa citra islam yang rahmatik rahmanandil alamin kemuliaan ahlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat apreasi dan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas ahlak yang agung Quran Surah Al-Qalam ayat 68 kemuliaan ahlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi wabil alamin wabihi nesta'in ala umur dunyawatin Assalatu wassalamu ala asrafil anbya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabihi ajma'in wa ala rabhi asrafli sodri wa yasirli amri wa lulukdatan bilisani yukuhu kawmi amma ba'du yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato memperingati hari santri nasional di SMP Negeri 1 Rawajitu Selatan rekan-rekan yang berbahagia puji syukur marilah kita banjatkan keadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara memperingati maulim Nabi Muhammad SAW salamat ar-irin salam semoga tetap tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang kita nantikan syafatnya diumil kimah telah menti amin hadirin ya diramati Allah pada kesempatan pagi hari ini saya Zaluban Sebjana Azhara mewakili kelas 9C akan menyampaikan sedikit urayan tentang maulim Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW hadirin yang dirahmatih oleh Allah SWT bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta beliau adalah junjungan kita yakni Nabi Abu Muhammad SAW melalui beliau Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan sahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT oleh sebab itu di bulan Rabiul Awal ini barilah kita jadikan sebagai sarana dan untuk mengumpulkan kaum muslimi di majid-majid wajilis taklim dan tempat-tempat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru serta Dewan Juri hari ini saya sebagai pengacara yang maaf saya ulangin kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati serta Dewan Juri yang saya muliakan dan teman-teman yang saya banggakan saya disini sebagai penceramah yang akan menjelaskan tentang istiqomah apa itu istiqomah? istiqomah adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus misalnya belajar terus menerus mengaji terus menerus dan bekerja terus menerus supaya kita mendapatkan suatu hasil yang lebih baik bila kita melakukan sesuatu dengan istiqomah ada sahabat Nabi yang berkata Nabi Amrin Wakila Nabi Amrata Subhanallah Sufyan Abani Abdullahi Radiyallahu Anhu Kuala Kultu Ya Rasulullah Kullifil Muslim Paulanlah As'alu Anharu Ahadin Kuala Kulmin Na'mantubillahi Sumastaqin yang artinya dari Abu Ar ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Radiyahullah berkata saya berkata Wahai Rasulullah berikanlah katakan saya kepada sebuah perkataan tentang Islam yang saya tidak tanyakan kepada seorang pun selainmu Rasulullah bersabda katakanlah saya beriman kepada Allah dan berpegang teguhlah istiqomahlah kamu jadi intinya bila ingin melakukan sesuatu dengan istiqomah maka Allah akan memberikan hasil yang lebih baik sekian dari saya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbis Rani Soberi Wayasiri Akhri Wabarakatuh Datang Nisani Warahmatullahi Wabarakatuh Poli